Rasanya tidak berlebihan ketika Forbes menulis rekaman debut Blackpink How You Like That membuktikan mereka tidak membutuhkan Lady Gaga untuk membuat Sir Keddy menjadi hit. Kenapa seperti itu? Di hari kedua, video ini ternyata bisa menembus 129 juta view dan tetap trending nomor 1 di negara Indonesia. Sejak rilis sejak 2 hari yang lalu, video ini sudah dikomentari sebanyak 1.781.000 komentar dan sudah mendapatkan jempol sebanyak 10 juta kali. Sebelumnya juga, ketika dia merilis teasernya yang durasinya sangat pendek, sekitar 19 detik, video ini juga ditonton sebanyak 24 juta kali. Mari kita coba lokasinya di lokasi yang berbeda. Apakah video ini trending atau tidak? Saya akan coba ubah lokasinya menjadi Uni Emirat Arab. Misalnya, mana? Ini Uni Emirat Arab. Apakah Blackpink juga trending di sini? Sambil menunggu jaringan internet. Blackpink, How You Like That? Tetap trending nomor 1. Disusul Blackpink, How You Like That? The Tonight Show. Kita coba di Amerika Serikat. Di atas, Amerika Serikat. Sudah di urutan ketiga kalau di Amerika. Ada Taking Accountability di urutan atas. Kemudian, Blackpink, How You Like That? The Tonight Show di urutan kedua. Dan, How You Like That? Di urutan ketiga. Kita coba di British. British, UK, UK. I, 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 Inggris. Kita lihat di Inggris. Apakah video ini masih di urutan pertama? Sambil menunggu loading. Oh, tidak. Di Inggris, yang urutan pertama adalah Norwich City versus Manchester United. Oh, by the way, ini kenapa ada translasi Indonesia, terjemahan Indonesia. Karena di settingnya sini, saya membuat subtitlenya terjemah otomatis. Jadi, kalau bawaannya memang Inggris, misalnya. Untuk mendapatkan terjemah otomatis bahasa Indonesia, teman-teman tinggal klik. Sini, lalu auto-translate. Kemudian, pilih bahasa Indonesia. Sehingga nanti ketika diputar, yang keluar terjemahannya adalah terjemah otomatis dari bahasa Indonesia. Saya coba di sini ya. Nah, terjemahannya akan keluar bahasa Indonesia seperti ini. Jadi, walaupun tidak bisa bahasa Korea atau bahasa Inggris, teman-teman tetap bisa mengerti artinya. Itu saja video reaction dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.